Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ketemu lagi dengan Nura Adelia channel Hari ini saya akan berbagi resep kue Roti tawar kismis Yuk ikutin caranya yuk Dan ini dia bahan-bahannya Nanti saya akan sebutkan satu persatu di dalam deskripsi Biar teman-teman jelas dan paham ya Karena ini banyak sekali jenisnya bahan-bahannya ini ya Dan roti tawar ini kita memakai mesin ya teman-teman Kita tidak manual ya Ini mesinnya ini udah Bos sudah beli udah lama Dan nanti kita akan praktekkan Seperti apa Yuk simak terus Nah ini dia mesinnya Seperti ini Dan kita akan mempraktekannya ya Kita buka dulu dan kita ambil alatnya Selanjutnya kita akan mulai membuatnya Kita persiapkan dulu alatnya ini Lalu kita tuang air yang udah kita persiapkan Lalu kita tuangin gula pasir Setelah itu ragi instan atau yeast ya Kita masukin bareng Dan biarkan yeast itu sampai membuih ya Kita tunggu 10 menit Biar yeastnya itu membuih dan mengwarna putih Setelah 10 menit seperti ini ya Udah putih seperti ini Lalu kita masukkan tepung terigunya Juga susu bubuknya tadi Dan juga sedikit garam, telur Kita masukin jadi satu Setelah telur kita tuangkan ke dalam adonan Lalu kita akan memindahkan alat ini ke tempat mesin Nah seperti ini Kita taruh di dalam mesin Lalu kita on atau start ya Setelah semua tertata rapi Lalu kita akan menutupnya Dan kita akan mulai memprosesnya Sebelum proses Kita buka tutup belakangnya ini mesin Kita taruh kismisnya tadi Di belakang mesin Nah seperti ini Nanti kismisnya ini akan turun tersendiri Otomatis ya ke dalam adonan Setelah semua beres Kita pencet tombol on Setelah itu Kita pencet beratnya Selanjutnya Selanjutnya kita pencet Warnanya 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 ini Saya inginnya kecoklat-kecoklatan ya Dan setelah itu Kita pencet tombol start Nah setelah semua beres Lalu mesin akan bekerja sendiri Sampai nanti 20 menit Kita akan membukanya Setelah 20 menit Kita buka Dan kita akan menaruh minyaknya tadi Kita taruh di permukaan adonan Lalu kita tutup lagi Setelah itu Mesin akan bekerja sendiri Dan dalam waktu 2 jam lebih ya 2 jam 30 menit Nanti roti itu akan Udah membentuk sendiri Dan udah jadi Udah mateng teman-teman Dan setelah 2 jam 30 menit Rotinya udah mateng Yuk kita buka yuk Kayak apa ya Seperti apa ya Dan ini dia Rotinya udah mateng Lalu kita angkat ya Kita taruh di dalam piring Ini mengeluarinya agak susah-susah ya Dan seperti ini Rotinya udah mateng Cantik kan Ini dia teman-teman Rotinya tadi kayak begini ini Ini juga belum terlalu sempurna ya Karena saya juga masih belajar ya Selanjutnya kita akan mengirisnya Roti tawarnya ini Udah siap untuk dihidangkan Cocok sekali buat sarapan pagi Atau buat teman minum teh atau kopi Di sore hari ya teman-teman ya Dan akhirnya cukup sekian dari saya Apabila ada kata yang tidak enak Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa